Beginilah kemeriahan pemilihan Mas Mbak Jateng tahun 2024 yang digelar di kota Semarang Sabtu malam. Ratusan pendukung dari berbagai kota di Jawa Tengah hadir untuk memberikan dukungan kepada para finalis. Acara yang sempat wakum akibat pandemi COVID-19 ini kembali digelar dengan meriah dan megah. Sebanyak 66 finalis yang terdiri dari 33 pria dan 33 wanita ini saling bersaing ketat di atas panggung untuk menjadi yang terbaik di hadapan Dewan Juri. Tak hanya pintar dan cakep, wawasan tentang Jawa Tengah dan para wisata harus mereka kuasai untuk meyakinkan para Dewan Juri. Mereka yang menjadi pemenang nantinya akan didapuk menjadi Duta Wisata Jawa Tengah tahun 2024. Harapan kita dengan adanya Pak Ambas dan Mbak Jawa Tengah. Jadi mereka akan mampu meningkatkan dan meningkatkan promosi daripada para wisata dan budaya di Jawa Tengah. Yang memang perlu kita tumbuh kembangkan karena memang potensi-potensi wisata di Jawa Tengah ini mempunyai banyak-banyak alam yang indah. Kemudian juga budaya-budaya yang memang sudah sepantas untuk meningkatkan di tingkat pelasional. Sementara itu, Kepala Dispora Parijateng mengapresiasi kemampuan para peserta tahun ini. Peran Mas Mbak Jateng ini diharapkan mampu mendongkrak pariwisata yang ada di wilayah Jawa Tengah. Beberapa tahun, gelaran pemilihan Mas Mbak Jateng ini kita melalui lagi, kita disembarakan. Tentu ini menjadi upaya kita untuk meningkatkan tunjungan wisata melalui profil dari Mas Mbak Jateng yang memilih. Mbak Jateng akan menjadi utawisata, menjadi brand ambasador untuk kembangan program wisata yang akan kita kembangkan ke depannya. Dalam event kali ini, pemenang Mas Jateng diraih oleh Anantio Tigo Harioloksono dari Kota Semarang. Dan Mbak Jateng jatuh pada Hoi Runisa Ardelia dari Surakarta. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.